Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi di bawah pimpinan Fadli Sudriya gerak cepat sidak ke RSUD Raden Matahir Jambi. Ini dilakukan setelah adanya MOU dengan Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta yang bakal mendirikan layanan khusus jantung terpadu di rumah sakit berplat merah tersebut. Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi melakukan infeksi mendadak atau sidak di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi pada Rabu 22 Juni 2022. Sidak ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 Fadli Sudriya, didampingi wakil Ketua Suprianto, Sekretaris Eka Marlina, dan anggota Abdul Khafid. Sidak dilakukan mulai dari memeriksa pelayanan kesehatan IGD, dilanjutkan memantau persiapan gedung baru dan fasilitas kesehatan jantung. Sidak ini juga sekaligus menanggapi laporan masyarakat soal padatnya ruang instalasi gawat darurat, sehingga banyak pasien mengantre hingga berjam-jam. Fadli Sudriya mengatakan bahwa sidak Komisi 4 ke Rumah Sakit Berplat Merah itu untuk menindaklanjuti terkait MOU antara RSUD Raden Matahir dan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta, yang rencananya akan mendirikan ruang perawatan jantung, struk, dan kanker, yang selama ini belum ada di RSUD Raden Matahir Jambi. Terkait MOU tersebut, Fadli meminta pihak Rumah Sakit untuk berbenah kembali karena dilihat persiapan gedung yang belum mencapai 100%. Kesiapan daripada Rumah Sakit Matahir terkait MOU tersebut, tentu harapan kita di 2023 nanti ruangan yang tadi kita cek di belakang yang hari ini menjadi ruang VIP, nanti akan dipindahkan ke gedung baru ini, dan kesiapan gedung baru ini kurang maksimal, kami melihat langsung gelapangan, sama-sama kita lihat tadi, mungkin dalam waktu dekat sebelum peresmian ini segera dibenahi kembali. Kemudian yang gedung yang lama, VIP itu dijadikan sebagai jantung terpadu. Jadi harapan kita ke depan tentunya, pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi ini selalu ditingkatkan, apalagi ini masalah jantung, baik itu masalah masang cincin, kemudian dan yang lain sebagainya, hari ini ada di Rumah Sakit Swasta. Alangkah baiknya besok Matahir juga melakukan pelayanan tersebut. Rian Cencen, Jek TV, melaporkan.